bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah kita berjumpa lagi di video yang penuh kisah inspiratif dan menghibur dari tokoh legendaris kita Abu Nawas kali ini kita akan mendengarkan kisah unik dan penuh kelucuan tentang Abu Nawas yang mandi di sungai tetapi tidak basah bagaimana bisa yuk simak ceritanya dan sampai akhir dalam kisah kali ini Abu Nawas kembali menunjukkan kecerdasannya yang luar biasa dikenal sebagai seorang yang penuh akal Abu Nawas sering menghadapi berbagai tantangan dari raja atau orang-orang di sekitarnya namun kali ini dia menghadapi situasi yang sangat aneh bagaimana bisa seseorang mandi di sungai tapi tidak basah ini mungkin hanya kisah yang menghibur tapi juga penuh teka-teki mari kita lihat bagaimana Abu Nawas keluar dari situasi ini dengan kecerdikan yang selalu membuat kita kagum cerita Abu Nawas ketika Abu Nawas mendidik air sungai tapi tidak basah suatu hari Abu Nawas sedang duduk di tepi sungai sambil menikmati udara segar tiba-tiba 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 beberapa orang yang mengenalnya lewat di dekat sungai dan melihatnya salah satu dari mereka yang ingin menguji kecerdikan Abu Nawas menghampiri dan berkata wahai Abu Nawas apakah engkau bisa mandi di air sungai ini tapi tidak basah pertanyaan itu membuat yang lain tertawa karena mereka mengira tidak mungkin ada orang yang bisa mandi di sungai tanpa menjadi basah Abu Nawas yang selalu tenang menghadapi tantangan hanya tersenyum tanpa berkata banyak ia berdiri dan melangkah menuju tepi sungai orang-orang di sekitarnya semakin penasaran mereka ingin tahu bagaimana Abu Nawas akan menjawab tantangan yang mustahil ini dengan santai Abu Nawas berhenti di tepi sungai dan berkata baiklah aku akan mandi di sungai ini sekarang Abu Nawas kemudian melepas serbanya dan duduk di tepi pantai namun alali langsung masuk ke dalam air ia mulai membasuh tubuhnya dengan udara sungai yang lembut dan menyegarkan sesekali ia menyekat wajahnya seolah-olah membasuhnya dengan air sungai yang tidak ia sentuh orang-orang yang menonton semakin bingung mereka melihat bahwa Abu Nawas tidak pernah benar-benar menyentuh air sungai tetapi ia bertingkah seolah mandi di sungai setelah beberapa saat Abu Nawas berdiri menghibas-hibaskan tangannya dan berkata nah aku sudah mandi tetapi lihatlah aku tidak basah sama sekali orang-orang yang menantangnya tertekunan mulai tertawa mereka tidak menyakit bahwa Abu Nawas akan menjawab tantangan itu dengan cara yang begitu cergi mandi tidak selalu berarti masuk ke dalam air dan Abu Nawas telah menemukan cara untuk memenuhi syarat tantangan tanpa harus benar-benar menyentuh air sungai salah satu dari mereka akhirnya mengakui kecerdikan Abu Nawas dan berkata wahai Abu Nawas sekali lagi kau berhasil mengalami kami dengan kecerdikanmu meskipun kau tidak basah kami tidak bisa menyangkal bahwa kau benar-benar mandi dengan caramu sendiri Abu Nawas tersenyum penuh kemenangan dan berkata kadang solusi untuk sebuah tantangan tidak selalu harus sesuai dengan apa yang kalian pikirkan mandi itu banyak caranya asalkan kita bisa menggunakan akal dan memahami situasi orang-orang itu pun tertawa bersama Abu Nawas dan mereka pun meninggalkan sungai dengan hati yang senang terkesan oleh kecerdikan Abu Nawas yang tak pernah gagal mengejutkan mereka setelah Abu Nawas berhasil mengecoh orang-orang dengan mandi di sungai tanpa basah cerita itu tersebar dengan cepat di kalangan masyarakat kecerdikan Abu Nawas membuat semua orang kagum tetapi juga membuat beberapa orang semakin penasaran mereka merasa bahwa Abu Nawas selalu memiliki cara yang tidak terduga dalam menghadapi situasi yang sulit tak lama setelah kejadian di tepi sungai seorang pejabat istana mendengar tentang kisah ini dan merasa tertantang ia pun ingin menguji kecerdikan Abu Nawas lebih jauh suatu hari pejabat tersebut datang ke rumah Abu Nawas dengan membawa beberapa orang saksi pejabat itu berkata Abu Nawas kau terkenal karena kecerdikanmu tetapi aku ingin tahu apakah kecerdikanmu sungguh luar biasa aku menantangmu untuk mandi di sungai lagi tetapi kali ini di hadapan kami semua dan kami ingin melihat apakah kau benar-benar bisa melakukannya tanpa menyentuh air sedikitpun Abu Nawas tersenyum mendengar tantangan baru itu dengan tanah ia menjawab baiklah jika itulah keinginanmu aku akan melakukannya tapi ada satu syarat aku akan mandi di sungai dan kalian harus mengikuti semua instruksi yang akan aku berikan setuju? pejabat itu yang merasa percaya diri bisa menjebak Abu Nawas kali ini segera menyetujui syarat tersebut ia berpikir bahwa tidak mungkin Abu Nawas bisa menghindari air sungai di depan banyak saksi keesokan harinya mereka semua berkumpul di tepi sungai dan Abu Nawas pun berdiri di depan mereka dengan senyum yang tenang baiklah kata Abu Nawas karena kalian ingin melihat aku mandi di sungai tanpa bahasa kalian harus melakukan persis seperti yang aku lakukan orang-orang mulai bertanya tanya apa yang akan dilakukan Abu Nawas kali ini dengan jadat terlambat Abu Nawas mulai merentangan tangannya ke udara seolah-olah ia sedang menyeka wajahnya lagi tetapi ia tidak menyentuh air sungai kemudian Abu Nawas berkata sekarang kalian semua juga harus mandi seperti aku tidak perlu masuk ke air cukup merasakan udara di sekitar sungai ini dan anggaplah itu sebagai air dengan begitu kalian sudah mandi tanpa basah pejabat istana dan orang-orang lainnya terdiam mereka merasa terjebak oleh kecerdikan Abu Nawas sebagian mulai tertawa sementara yang lain mengakui bahwa Abu Nawas memang berhasil menaklukan tantangan itu dengan caranya yang unik pejabat istana akhirnya berkata Abu Nawas kau memang terlalu cerdik aku tidak bisa menyangkal bahwa kau benar-benar bisa mandi tanpa menyentuh air sungai kami semua telah mengikuti caramu dan tidak ada yang basah termasuk dirimu Abu Nawas tersenyum dan menjawab terkadang yang terpenting bukanlah mengikuti logika biasa tetapi menggunakan akal yang bijak untuk menemukan solusi air tidak selalu harus menyentuh kulit untuk disebut mandi orang-orang pun pergi dengan senyum di wajah mereka sementara pejabat istana mengakui kekalahan dan memuji Abu Nawas sekali lagi kecerdikan Abu Nawas terbuk tidak tertandingi membuat semua orang kagum dengan kemampuan akalnya yang luar biasa setelah berhasil membuat pejabat istana dan orang-orang lainnya ikut mandi di tepi sungai tanpa basah Abu Nawas kembali tersenyum tenang orang-orang yang ada di istana mulai tertawa kagum dengan kecerdikan Abu Nawas mereka tidak pernah menyangka bahwa tantangan yang tampaknya musah itu bisa dijawab dengan cara yang sangat setirana dan cerdas pejabat istana yang merasa tertipu oleh kecerdasan Abu Nawas mengelak nafas dan akhirnya tertawa juga Abu Nawas katanya kau benar-benar orang yang paling cerdik tak ada yang bisa mengalahkan akal membubahkan untuk hal yang tersulit yang sangat terlihat mustahil seperti ini Abu Nawas dengan rendah hati berkata aku hanya mencoba melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda kadang tantangan yang sulit bisa diselesaikan dengan cara yang sederhana jika kita mau berpikir tenang dan kreatif pejabat itu pun berkata aku benar Abu Nawas dari hari ini aku belajar bahwa akal yang bijak jauh lebih berharga daripada kekuatan dan aku mengakui kecerdasanmu telah mengajarkan kami sesuatu yang berharga dengan itu pejabat dan orang-orang lainnya meninggalkan sesuai dengan perasaan yang puas mereka kini mengerti bahwa Abu Nawas bukan hanya orang yang pandai dalam kata-kata tetapi juga orang yang selalu melihat hal-hal dari perspektif yang unik dan penuh makna Abu Nawas pun kembali ke rumahnya dengan perasaan tenang dia tahu bahwa kebijaksanaannya bukan hanya membuat orang tertawa tetapi juga memberikan pelajaran berharga kepada mereka semua di setiap langkahnya Abu Nawas selalu mengajarkan satu hal bahwa kecerdasan dan akal yang bijak adalah senjata terkuat dalam menghadapi segala situasi dan demikianlah kita Abu Nawas yang berhasil mandi di sungai tanpa basah sebuah bukti lagi bahwa kecerdasan dan kepemikiran kreatif bisa mengatasi tantangan apapun bahkan yang tampaknya sangat mustahil tamat cerita Abu Nawas ketika Abu Nawas mandi di air sungai tapi tidak basah suatu hari Abu Nawas sedang duduk di tepi sungai sambil menikmati udara segar tiba-tiba beberapa orang yang mengenalnya lewat di dekat sungai dan melihatnya salah satu dari mereka yang ingin menguji kecerdasan Abu Nawas menghampiri dan berkata wahai Abu Nawas apakah engkau bisa mandi di air sungai ini tapi tidak basah pertanyaan itu membuat yang lain tertawa karena mereka mengira tidak mungkin ada orang yang bisa mandi di sungai tanpa menjadi basah Abu Nawas yang selalu tenang menghadapi tantangan hanya tersenyum tanpa berkata banyak ia berdiri dan melangkah menuju tepi sungai orang-orang di sekitarnya semakin penasaran mereka ingin tahu bagaimana Abu Nawas akan menjawab tantangan yang mustahil ini dengan santai Abu Nawas berhenti di tepi sungai dan berkata baiklah aku akan mangit di sungai ini sekarang Abu Nawas kemudian melepas serbanya dan duduk di tepi pantai namun alali langsung masuk ke dalam air ia mulai membasuh tubuhnya dengan udara sungai yang lembut dan menyegarkan sesekali ia menyekat wajahnya seolah-olah membasuhnya dengan air sungai yang tidak ia sentuh orang-orang yang menonton semakin bingung mereka melihat bahwa Abu Nawas tidak pernah benar-benar menyentuh air sungai tetapi ia bertingkah seolah mandi di sungai setelah beberapa saat Abu Nawas berdiri menghibas-hibaskan tangannya dan berkata nah aku sudah mandi tetapi lihatlah aku tidak basah sama sekali orang-orang yang menantangnya tertegunan mulai tertawa mereka tidak menyakit bahwa Abu Nawas akan menjawab tantangan itu dengan cara yang begitu cergi mandi tidak selalu berarti masuk ke dalam air dan Abu Nawas telah menemukan cara untuk memenuhi syarat tantangan tanpa harus benar-benar menyentuh air sungai salah satu dari mereka akhirnya mengakui kecerdikan Abu Nawas dan berkata wahai Abu Nawas sekali lagi kau berhasil mengalami kami dengan kecerdikanmu meskipun kau tidak basah kami tidak bisa menyangkal bahwa kau benar-benar mandi dengan caramu sendiri Abu Nawas tersenyum penuh kemenangan dan berkata kadang solusi untuk sebuah tantangan tidak selalu harus sesuai dengan apa yang kalian pikirkan mandi itu banyak caranya asalkan kita bisa menggunakan akal dan memahami situasi orang-orang itu pun tertawa bersama Abu Nawas dan mereka pun meninggalkan sungai dengan hati yang senang terkesan oleh kecerdikan Abu Nawas yang tak pernah gagal mengejutkan mereka setelah Abu Nawas berhasil mengecoh orang-orang dengan mandi di sungai tanpa basah cerita itu tersebar dengan cepat di kalangan masyarakat kecerdikan Abu Nawas membuat semua orang kagum tetapi juga membuat beberapa orang semakin penasaran mereka merasa bahwa Abu Nawas selalu memiliki cara yang tidak terduga dalam menghadapi situasi yang sulit tak lama setelah kejadian di tepi sungai seorang pejabat istana mendengar tentang kisah ini dan merasa tertantang ia pun ingin menguji kecerdikan Abu Nawas lebih jauh suatu hari pejabat tersebut datang ke rumah Abu Nawas dengan membawa beberapa orang saksi pejabat itu berkata Abu Nawas kau terkenal karena kecerdikanmu tetapi aku ingin tahu apakah kecerdikanmu sungguh luar biasa aku menantangmu untuk mandi di sungai lagi tetapi kali ini di hadapan kami semua dan kami ingin melihat apakah kau benar-benar bisa melakukannya tanpa menyentuh air sedikitpun Abu Nawas tersenyum mendengar tantangan baru itu dengan tenang ia menjawab baiklah jika itulah keinginanmu aku akan melakukannya tapi ada satu syarat aku akan mandi di sungai dan kalian harus mengikuti semua instruksi yang akan aku berikan setuju? pejabat itu yang merasa percaya diri bisa menjebak Abu Nawas kali ini segera menyetujui syarat tersebut ia berpikir bahwa tidak mungkin Abu Nawas bisa menghindari air sungai di depan banyak saksi keesokan harinya mereka semua berkumpul di tepi sungai dan Abu Nawas pun berdiri di depan mereka dengan senyum yang tenang baiklah kata Abu Nawas karena kalian ingin melihat aku mandi di sungai tanpa bahasa kalian harus melakukan persis seperti yang aku lakukan orang-orang boleh bertanya-tanya apa yang akan dilakukan Abu Nawas kali ini dengan jadat terlambat Abu Nawas mulai merentangkan tangannya ke udara seolah-olah ia sedang menyekai wajahnya lagi tetapi ia tidak menyentuh air sungai kemudian Abu Nawas berkata sekarang kalian semua juga harus mandi seperti aku tidak perlu masuk ke air cukup merasakan udara di sekitar sungai ini dan anggaplah itu sebagai air dengan begitu kalian sudah mandi tanpa bahasa pejabat istana dan orang-orang lainnya terdiam mereka merasa terjebak oleh kecerdikan Abu Nawas sebagian mulai tertawa sementara yang lain mengakui bahwa Abu Nawas memang berhasil menaklukkan tantangan itu dengan caranya yang unik pejabat istana akhirnya berkata Abu Nawas kau memang terlalu cerdik aku tidak bisa menyangkal bahwa kau benar-benar bisa mandi tanpa menyentuh air sungai kami semua telah mengikuti caramu dan tidak ada yang basah termasuk dirimu Abu Nawas tersenyum dan menjawab terkadang yang terpenting bukanlah mengikuti logika biasa tetapi menggunakan akal yang bijak untuk menemukan solusi air tidak selalu harus menyentuh kulit untuk disebut mandi orang-orang pun pergi dengan senyum di wajah mereka sementara pejabat istana mengakui kekalahan dan memuji Abu Nawas sekali lagi kecerdikan Abu Nawas terbukti tidak tertandingi membuat semua orang kagum dengan kemampuan akalnya yang luar biasa setelah berhasil membuat pejabat istana dan orang-orang lainnya ikut mandi di tepi sungai tanpa basah Abu Nawas kembali tersenyum tenang orang-orang yang ada di istana mulai tertawa kagum dengan kecerdikan Abu Nawas mereka tidak pernah menyangka bahwa tantangan yang tampaknya musah itu bisa dijawab dengan cara yang sangat setirana dan cerdas pejabat istana yang merasa tertibu oleh kecerdasan Abu Nawas mengalah nafas dan akhirnya tertawa juga Abu Nawas katanya kau benar-benar orang yang paling cerdik tak ada yang bisa mengalahkan akal membubahkan untuk hal yang tersulit yang sangat terlihat mustahil seperti ini Abu Nawas dengan rendah hati berkata aku hanya mencoba melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda kadang tantangan yang sulit bisa diselesaikan dengan cara yang sederhana jika kita mau berfikir tenang dan kreatif pejabat itu pun berkata kau benar Abu Nawas dari hari ini aku belajar bahwa akal yang bijak jauh lebih berharga daripada kekuatan dan aku mengakui kecerdasanmu telah mengajarkan kami sesuatu yang berharga dengan itu pejabat dan orang-orang lainnya meninggalkan sumai dengan perasaan yang puas mereka kini mengerti bahwa Abu Nawas bukan hanya orang yang pandai dalam kata-kata tetapi juga orang yang selalu melihat hal-hal dari perspektif yang unik dan penuh makna Abu Nawas pun kembali ke rumahnya dengan perasaan tenang ia tahu bahwa kebijaksanaannya bukan hanya membuat orang tertawa tetapi juga memberikan perajaran berharga kepada mereka semua di setiap langkahnya Abu Nawas selalu mengajarkan satu hal bahwa kecerdasan dan akal yang bijak adalah senjata terkuat dalam menghadapi segala situasi dan demikianlah kita Abu Nawas yang berhasil mandi di sungai tanpa basah sebuah bukti lagi bahwa kecerdasan dan kepemikiran kreatif bisa mengatasi tantangan apapun bahkan yang tampaknya sangat mustahil cerita Abu Nawas ketika Abu Nawas mandi di air sungai tapi tidak basah suatu hari Abu Nawas sedang duduk di tepi sungai sambil menikmati udara segar tiba-tiba beberapa orang yang mengenalnya lewat di dekat sungai dan melihatnya salah satu dari mereka yang ingin menguji kecerdasan Abu Nawas menghampiri dan berkata wahai Abu Nawas apakah engkau bisa mandi di air sungai ini tapi tidak basah pertanyaan itu membuat yang lain tertawa karena mereka mengira tidak mungkin ada orang yang bisa mandi di sungai tanpa menjadi basah Abu Nawas yang selalu tenang menghadapi tantangan hanya tersenyum tanpa berkata banyak ia berdiri dan melangkah menuju tepi sungai orang-orang di sekitarnya semakin penasaran mereka ingin tahu bagaimana Abu Nawas akan menjawab tantangan yang mustahil ini dengan santai Abu Nawas berhenti di tepi sungai dan berkata baiklah aku akan mandi di sungai ini sekarang Abu Nawas kemudian melepas serbanya dan duduk di tepi pantai namun alali langsung masuk ke dalam air ia mulai membasuh tubuhnya dengan udara sungai yang lembut dan menyegarkan sesekali ia menyekat wajahnya seolah-olah membasuhnya dengan air sungai yang tidak ia sentuh orang-orang yang menonton semakin bingung mereka melihat bahwa Abu Nawas tidak pernah benar-benar menyentuh air sungai tetapi ia bertingkah selama di sungai setelah beberapa saat Abu Nawas berdiri menghibas-hibaskan tangannya dan berkata nah aku sudah mandi tetapi lihatlah aku tidak basah sama sekali orang-orang yang menantangnya tertegunan mulai tertawa mereka tidak menyakit bahwa Abu Nawas akan menjawab tantangan itu dengan cara yang begitu cergi mandi tidak selalu berarti masuk ke dalam air dan Abu Nawas telah menemukan cara untuk memenuhi syarat tantangan tanpa harus benar-benar menyentuh air sungai salah satu dari mereka akhirnya mengakui kecerdikan Abu Nawas dan berkata wahai Abu Nawas sekali lagi kau berhasil mengalami kami dengan kecerdikanmu meskipun kau tidak basah kami tidak bisa menyangkal bahwa kau benar-benar mandi dengan caramu sendiri Abu Nawas tersenyum penuh kemenangan dan berkata kadang solusi untuk sebuah tantangan tidak selalu harus sesuai dengan apa yang kalian pikirkan mandi itu banyak caranya asalkan kita bisa menggunakan akal dan memahami situasi orang-orang itu pun tertawa bersama Abu Nawas dan mereka pun meninggalkan sungai dengan hati yang senang terkesan oleh kecerdikan Abu Nawas yang tak pernah gagal mengejutkan mereka setelah Abu Nawas berhasil mengecoh orang-orang dengan mandi di sungai tanpa basah cerita itu tersebar dengan cepat di kalangan masyarakat kecerdikan Abu Nawas membuat semua orang kagum tetapi juga membuat beberapa orang semakin penasaran mereka merasa bahwa Abu Nawas selalu memiliki cara yang tidak terduga dalam menghadapi situasi yang sulit tak lama setelah kejadian di tepi sungai seorang pejabat istana mendengar tentang kisah ini dan merasa tertantang ia pun ingin menguji kecerdikan Abu Nawas lebih jauh suatu hari pejabat tersebut datang ke rumah Abu Nawas dengan membawa beberapa orang saksi pejabat itu berkata Abu Nawas kau terkenal karena kecerdikanmu tetapi aku ingin tahu apakah kecerdikanmu sungguh luar biasa aku menantangmu untuk mandi di sungai lagi tetapi kali ini di hadapan kami semua dan kami ingin melihat apakah kau benar-benar bisa melakukannya tanpa menyentuh air sedikitpun Abu Nawas tersenyum mendengar tantangan baru itu dengan tanah ia menjawab baiklah jika itulah keinginanmu aku akan melakukannya tapi ada satu syarat aku akan mandi di sungai dan kalian harus mengikuti semua instruksi yang akan aku berikan setuju pejabat itu yang merasa percaya diri bisa menjebak Abu Nawas kali ini segera menyetujui syarat tersebut ia berpikir bahwa tidak mungkin Abu Nawas bisa menghindari air sungai di depan banyak saksi keesokan harinya mereka semua berkumpul di tepi sungai dan Abu Nawas pun berdiri di depan mereka dengan senyum yang tenang baiklah kata Abu Nawas karena kalian ingin melihat aku mandi di sungai tanpa bahasa kalian harus melakukan persis seperti yang aku lakukan orang-orang mulai bertanya-tanya apa yang akan dilakukan Abu Nawas kali ini dengan gerak terlalu lambat Abu Nawas mulai merentangkan tangannya ke udara seolah-olah ia sedang menyekah wajahnya lagi tetapi ia tidak menyentuh air sungai kemudian Abu Nawas berkata sekarang kalian semua juga harus mandi seperti aku tidak perlu masuk ke air cukup merasakan udara di sekitar sungai ini dan anggaplah itu sebagai air dengan begitu kalian sudah mandi tanpa bahasa pejabat istana dan orang-orang lainnya terdiam mereka merasa terjebak oleh kecerdikan Abu Nawas sebagian mulai tertawa sementara yang lain mengakui bahwa Abu Nawas memang berhasil menaklukan tantangan itu dengan caranya yang unik pejabat istana akhirnya berkata Abu Nawas kau memang terlalu cerdik aku tidak bisa menyangkal bahwa kau benar-benar bisa mandi tanpa menyentuh air sungai kami semua telah mengikuti caramu dan tidak ada yang basah termasuk dirimu Abu Nawas tersenyum dan menjawab terkadang yang terpenting bukanlah mengikuti logika biasa tetapi menggunakan akal yang bijak untuk menemukan solusi air tidak selalu harus menyentuh kulit untuk disebut mandi orang-orang pun pergi dengan senyum di wajah mereka sementara pejabat istana mengakui kekalahan dan memuji Abu Nawas sekali lagi kecerdikan Abu Nawas terbukti tak tertandingi membuat semua orang kagum dengan kemampuan akalnya yang luar biasa setelah berhasil membuat pejabat istana dan orang-orang lainnya ikut mandi di tepi sungai tanpa basah Abu Nawas kembali tersenyum tenang orang-orang yang ada di istana mulai tertawa kagum dengan kecerdikan Abu Nawas mereka tidak pernah menyangka bahwa tantangan yang tampaknya musah itu bisa dijawab dengan cara yang sangat setirana dan cerdas pejabat istana yang merasa tertipu oleh kecerdasan Abu Nawas mengalah nafas dan akhirnya tertawa juga Abu Nawas katanya kau benar-benar orang yang paling cerdik tak ada yang bisa mengalahkan akal membubahkan untuk hal yang tersulit yang sangat terlihat mustahil seperti ini Abu Nawas dengan rendah hati berkata aku hanya mencoba melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda kadang tantangan yang sulit bisa diselesaikan dengan cara yang sederhana jika kita mau berfikir tenang dan kreatif pejabat itu pun berkata kau benar Abu Nawas dari hari ini aku belajar bahwa akal yang bijak jauh lebih berharga daripada kekuatan dan aku mengakui kecerdasanmu telah mengajarkan kami sesuatu yang berharga dengan itu pejabat dan orang-orang lainnya meninggalkan sumai dengan perasaan yang puas mereka kini mengerti bahwa Abu Nawas bukan hanya orang yang pandai dalam kata-kata tetapi juga orang yang selalu melihat hal-hal dari perspektif yang unik dan penuh makna Abu Nawas pun kembali ke rumahnya dengan perasaan tenang ia tahu bahwa kebijaksanaannya bukan hanya membuat orang tertawa tetapi juga memberikan perajaran berharga kepada mereka semua di setiap langkahnya Abu Nawas selalu mengajarkan satu hal bahwa kecerdasan dan akal yang bijak adalah senjata terkuat dalam menghadapi segala situasi dan demikianlah kita Abu Nawas yang berhasil mandi di sungai tanpa basah sebuah bukti lagi bahwa kecerdekaan dan kepemikiran kreatif bisa mengatasi tantangan apapun bahkan yang tampaknya sangat mustahil cerita Abu Nawas ketika Abu Nawas mandi di air sungai tapi tidak basah suatu hari Abu Nawas sedang duduk di tepi sungai sambil menikmati udara segar tiba-tiba beberapa orang yang mengenalnya lewat di dekat sungai dan melihatnya salah satu dari mereka yang ingin menguji kecerdekaan Abu Nawas menghampiri dan berkata wahai Abu Nawas apakah engkau bisa mandi di air sungai ini tapi tidak basah pertanyaan itu membuat yang lain tertawa karena mereka mengira tidak mungkin ada orang yang bisa mandi di sungai tanpa menjadi basah Abu Nawas yang selalu tenang menghadapi tantangan hanya tersenyum tanpa berkata banyak ia berdiri dan melangkah menuju tepi sungai orang-orang di sekitarnya semakin penasaran mereka ingin tahu bagaimana Abu Nawas akan menjawab tantangan yang mustahil ini dengan santai Abu Nawas berhenti di tepi sungai dan berkata baiklah aku akan menghampiri sungai ini sekarang Abu Nawas kemudian melepas serbanya dan duduk di tepi pantai namun alali langsung masuk ke dalam air ia mulai membasuh tubuhnya dengan udara sungai yang lembut dan menyegarkan sesekali ia menyekat wajahnya seolah-olah membasuhnya dengan air sungai yang tidak ia sentuh orang-orang yang menonton semakin bingung mereka melihat bahwa Abu Nawas tidak pernah benar-benar menyentuh air sungai tetapi ia bertingkah seolah mandi di sungai setelah beberapa saat Abu Nawas berdiri menghibas-hibaskan tangannya dan berkata nah aku sudah mandi tetapi lihatlah aku tidak bahasa sama sekali orang-orang yang menantangnya tertegunan mulai tertawa mereka tidak menyakit bahwa Abu Nawas akan menjawab tantangan itu dengan cara yang begitu cergi mandi tidak selalu berhenti masuk ke dalam air dan Abu Nawas telah menemukan cara untuk memenuhi syarat tantangan tanpa harus benar-benar menyentuh air sungai salah satu dari mereka akhirnya mengakui kecerdikan Abu Nawas dan berkata wahai Abu Nawas sekali lagi kau berhasil mengalami kami dengan kecerdikanmu meskipun kau tidak bahasa kami tidak bisa menyangkal bahwa kau benar-benar mandi dengan caramu sendiri Abu Nawas tersenyum penuh kemenangan dan berkata kadang solusi untuk sebuah tantangan tidak selalu harus sesuai dengan apa yang kalian pikirkan mandi itu banyak caranya asalkan kita bisa menggunakan akal dan memahami situasi orang-orang itu pun tertawa bersama Abu Nawas dan mereka pun meninggalkan sungai dengan hati yang senang terkesan oleh kecerdikan Abu Nawas yang tak pernah gagal mengejutkan mereka setelah Abu Nawas berhasil mengecoh orang-orang dengan mandi di sungai tanpa basah cerita itu tersebar dengan cepat di kalangan masyarakat kecerdikan Abu Nawas membuat semua orang kagum tetapi juga membuat beberapa orang semakin penasaran mereka merasa bahwa Abu Nawas selalu memiliki cara yang tidak terduga dalam menghadapi situasi yang sulit tak lama setelah kejadian di tepi sungai seorang pejabat istana mendengar tentang kisah ini dan merasa tertantang ia pun ingin menguji kecerdikan Abu Nawas lebih jauh suatu hari pejabat tersebut datang ke rumah Abu Nawas dengan membawa beberapa orang saksi pejabat itu berkata Abu Nawas kau terkenal karena kecerdikanmu tetapi aku ingin tahu apakah kecerdikanmu sungguh luar biasa aku menantangmu untuk mandi di sungai lagi tetapi kali ini dihadapan kami semua dan kami ingin melihat apakah kau benar-benar bisa melakukannya tanpa menyentuh air sedikitpun Abu Nawas tersenyum mendengar tantangan baru itu dengan tanda ia menjawab baiklah jika itulah keinginanmu aku akan melakukannya tapi ada satu syarat aku akan mandi di sungai dan kalian harus mengikuti semua instruksi yang akan aku berikan setuju? pejabat itu yang merasa percaya diri bisa menjebak Abu Nawas kali ini segera menyetujui syarat tersebut ia berpikir bahwa tidak mungkin Abu Nawas bisa menghindari air sungai di depan banyak saksi keesokan harinya mereka semua berkumpul di tepi sungai dan Abu Nawas pun berdiri di depan mereka dengan senyum yang tenang baiklah kata Abu Nawas karena kalian ingin melihat aku mandi di sungai tanpa berasa kalian harus melakukan persis seperti yang aku lakukan orang-orang boleh bertanya-tanya apa yang akan dilakukan Abu Nawas kali ini dengan tidak perlu lambat Abu Nawas mulai merentangkan tangannya ke udara seolah-olah ia sedang menyakai wajahnya lagi tetapi ia tidak menyentuh air sungai kemudian Abu Nawas berkata sekarang kalian semua juga harus mandi seperti aku tidak perlu masuk ke air cukup merasakan udara di sekitar sungai ini dan anggaplah itu sebagai air dengan begitu kalian sudah mandi tanpa basah pejabat istana dan orang-orang lainnya terdiam mereka merasa terjebak oleh kecerdikan Abu Nawas sebagian mulai tertawa sementara yang lain mengakui bahwa Abu Nawas memang berhasil menaklukan tantangan itu dengan caranya yang unik pejabat istana akhirnya berkata Abu Nawas kau memang terlalu cerdik aku tidak bisa menyangkal bahwa kau benar-benar bisa mandi tanpa menyentuh air sungai kami semua telah mengikuti caramu dan tidak ada yang basah termasuk dirimu Abu Nawas tersenyum dan menjawab terkadang yang terpenting bukanlah mengikuti logika biasa tetapi menggunakan akal yang bijak untuk menemukan solusi air tidak selalu harus menyentuh kulit untuk disebut mandi orang-orang pun pergi dengan senyum di wajah mereka sementara pejabat istana mengakui kekalahan dan memuji Abu Nawas sekali lagi kecerdikan Abu Nawas terbukti tidak tertandingi membuat semua orang kagum dengan kemampuan akalnya yang luar biasa setelah berhasil membuat pejabat istana dan orang-orang lainnya ikut mandi di tepi sungai tanpa basah Abu Nawas kembali tersenyum tenang orang-orang yang ada di istana mulai tertawa kagum dengan kecerdikan Abu Nawas mereka tidak pernah menyangka bahwa tantangan yang tampaknya musa itu bisa dijawab dengan cara yang sangat setirana dan cerdas pejabat istana yang merasa tertipu oleh kecerdasan Abu Nawas mengalah nafas dan akhirnya tertawa juga Abu Nawas katanya kau benar-benar orang yang paling cerdik tak ada yang bisa mengalahkan akal membubahkan untuk hal yang tersulit yang sangat terlihat mustahil seperti ini Abu Nawas dengan rendah hati berkata aku hanya mencoba melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda kadang tantangan yang sulit bisa diselesaikan dengan cara yang sederhana jika kita mau berfikir tenang dan kreatif pejabat itu pun berkata kau benar Abu Nawas dari hari ini aku belajar bahwa akal yang bijak jauh lebih berharga daripada kekuatan dan aku mengakui kecerdasanmu telah mengajarkan kami sesuatu yang berharga dengan itu pejabat dan orang-orang lainnya meninggalkan sumai dengan perasaan yang puas mereka kini mengerti bahwa Abu Nawas bukan hanya orang yang pandai dalam kata-kata tetapi juga orang yang selalu melihat hal-hal dari perspektif yang unik dan penuh makna Abu Nawas pun kembali ke rumahnya dengan perasaan tenang ia tahu bahwa kebijaksanaannya bukan hanya membuat orang tertawa tetapi juga memberikan perajaran berharga kepada mereka semua di setiap langkahnya Abu Nawas selalu mengajarkan satu hal bahwa kecerdasan dan akal yang bijak adalah senjata terkuat dalam menghadapi segala situasi dan demikianlah kita Abu Nawas yang berhasil mandi di sungai tanpa basah sebuah bukti lagi bahwa kecerdekaan dan kepemikiran kreatif bisa mengatasi tantangan apapun bahkan yang tampaknya sangat mustahil tamat cerita Abu Nawas ketika Abu Nawas mendidik air sungai tapi tidak basah suatu hari Abu Nawas sedang duduk di tepi sungai sambil menikmati udara segar tiba-tiba beberapa orang yang mengenalnya lewat di dekat sungai dan melihatnya salah satu dari mereka yang ingin menguji kecerdekaan Abu Nawas menghampiri dan berkata wahai Abu Nawas apakah engkau bisa mandi di air sungai ini tapi tidak basah pertanyaan itu membuat yang lain tertawa karena mereka mengira tidak mungkin ada orang yang bisa mandi di sungai tanpa menjadi basah Abu Nawas yang selalu tenang menghadapi tantangan hanya tersenyum tanpa berkata banyak ia berdiri dan melangkah menuju tepi sungai orang-orang di sekitarnya semakin penasaran mereka ingin tahu bagaimana Abu Nawas akan menjawab tantangan yang mustahil ini dengan santai Abu Nawas berhenti di tepi sungai dan berkata baiklah aku akan bangun di sungai ini sekarang Abu Nawas kemudian melepas serbanya dan duduk di tepi pantai namun alali langsung masuk ke dalam air ia mulai membasuh tubuhnya dengan udara sungai yang lembut dan menyegarkan sesekali ia menyekat wajahnya seolah-olah membasuhnya dengan air sungai yang tidak ia sentuh orang-orang yang menonton semakin bingung mereka melihat bahwa Abu Nawas tidak pernah benar-benar menyentuh air sungai tetapi ia bertingkah seolah mandi di sungai setelah beberapa saat Abu Nawas berdiri menghibas-hibaskan tangannya dan berkata nah aku sudah mandi tetapi lihatlah aku tidak basah sama sekali orang-orang yang menantangnya tertegunan mulai tertawa mereka tidak menyakit bahwa Abu Nawas akan menjawab tantangan itu dengan cara yang begitu cergi mandi tidak selalu berarti masuk ke dalam air dan Abu Nawas telah menemukan cara untuk memenuhi syarat tantangan tanpa harus benar-benar menyentuh air sungai salah satu dari mereka akhirnya mengakui kecerdikan Abu Nawas dan berkata Wahai Abu Nawas sekali lagi kau berhasil mengalami kami dengan kecerdikanmu meskipun kau tidak basah kami tidak bisa menyangkal bahwa kau benar-benar mandi dengan caramu sendiri Abu Nawas tersenyum penuh kemenangan dan berkata kadang solusi untuk sebuah tantangan tidak selalu harus sesuai dengan apa yang kalian pikirkan mandi itu banyak caranya asalkan kita bisa menggunakan akal dan memahami situasi orang-orang itu pun tertawa bersama Abu Nawas dan mereka pun meninggalkan sungai dengan hati yang senang terkesan oleh kecerdikan Abu Nawas yang tak pernah gagal mengejutkan mereka setelah Abu Nawas berhasil mengecoh orang-orang dengan mandi di sungai tanpa basah cerita itu tersebar dengan cepat di kalangan masyarakat kecerdikan Abu Nawas membuat semua orang kagum tetapi juga membuat beberapa orang semakin penasaran mereka merasa bahwa Abu Nawas selalu memiliki cara yang tidak terduga dalam menghadapi situasi yang sulit tak lama setelah kejadian di tepi sungai seorang pejabat istana mendengar tentang kisah ini dan merasa tertantang ia pun ingin menguji kecerdikan Abu Nawas lebih jauh suatu hari pejabat tersebut datang ke rumah Abu Nawas dengan membawa beberapa orang saksi pejabat itu berkata Abu Nawas kau terkenal karena kecerdikanmu tetapi aku ingin tahu apakah kecerdikanmu sungguh luar biasa aku menantangmu untuk mandi di sungai lagi tetapi kali ini dihadapan kami semua dan kami ingin melihat apakah kau benar-benar bisa melakukannya tanpa menyentuh air sedikitpun Abu Nawas tersenyum mendengar tantangan baru itu dengan tanda ia menjawab baiklah jika itulah keinginanmu aku akan melakukannya tapi ada satu syarat aku akan mandi di sungai dan kalian harus mengikuti semua instruksi yang akan aku berikan setuju? pejabat itu yang merasa percaya diri bisa menjebak Abu Nawas kali ini segera menyetujui syarat tersebut ia berfikir bahwa tidak mungkin Abu Nawas bisa menghindari air sungai di depan banyak saksi keesokan harinya mereka semua berkumpul di tepi sungai dan Abu Nawas pun berdiri di depan mereka dengan senyum yang tenang baiklah kata Abu Nawas karena kalian ingin melihat aku mandi di sungai tanpa bahasa kalian harus melakukan persis seperti yang aku lakukan orang-orang boleh bertanya-tanya apa yang akan dilakukan Abu Nawas kali ini dengan jarak paling lambat Abu Nawas mulai merentangkan tangannya ke udara seolah-olah ia sedang menyekah wajahnya lagi tetapi ia tidak menyentuh air sungai kemudian Abu Nawas berkata sekarang kalian semua juga harus mandi seperti aku tidak perlu masuk ke air cukup merasakan udara di sekitar sungai ini dan anggaplah itu sebagai air dengan begitu kalian sudah mandi tanpa bahasa pejabat istana dan orang-orang lainnya terdiam mereka merasa terjebak oleh kecerdikan Abu Nawas sebagian mulai tertawa sementara yang lain mengakui bahwa Abu Nawas memang berhasil menaklukkan tantangan itu dengan caranya yang unik pejabat istana akhirnya berkata Abu Nawas kau memang terlalu cerdik aku tidak bisa menyangkal bahwa kau benar-benar bisa mandi tanpa menyentuh air sungai kami semua telah mengikuti caramu dan tidak ada yang basah termasuk dirimu Abu Nawas tersenyum dan menjawab terkadang yang terpenting bukanlah mengikuti logika biasa tetapi menggunakan akal yang bijak untuk menemukan solusi air tidak selalu harus menyentuh kulit untuk disebut mandi orang-orang pun pergi dengan senyum di wajah mereka sementara pejabat istana mengakui kekalahan dan memuji Abu Nawas sekali lagi kecerdikan Abu Nawas terbukti tak tertandingi membuat semua orang kagum dengan kemampuan akalnya yang luar biasa setelah berhasil membuat pejabat istana dan orang-orang lain yang ikut mandi di tepi sungai tanpa basah Abu Nawas kembali tersenyum tenang orang-orang yang ada di istana mulai tertawa kagum dengan kecerdikan Abu Nawas mereka tidak pernah menyangka bahwa tantangan yang tampaknya musa itu bisa dijawab dengan cara yang sangat sederhana dan cerdas pejabat istana yang merasa tertipu oleh kecerdasan Abu Nawas mengalah nafas dan akhirnya tertawa juga Abu Nawas katanya kau benar-benar orang yang paling cerdik tak ada yang bisa mengalahkan nakal membubahkan untuk hal yang tersulit yang sangat terlihat mustahil seperti ini Abu Nawas dengan rendah hati berkata aku hanya mencoba melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda kadang tantangan yang sulit bisa diselesaikan dengan cara yang sederhana jika kita mau berfikir tenang dan kreatif pejabat itu pun berkata kalau kau benar Abu Nawas dari hari ini aku belajar bahwa akal yang bijak jauh lebih berharga daripada kekuatan dan aku mengakui kecerdasanmu telah mengajarkan kami sesuatu yang berharga dengan itu pejabat dan orang-orang lain yang meninggalkan sesuai dengan perasaan yang puas mereka kini mengerti bahwa Abu Nawas bukan hanya orang yang pandai dalam kata-kata tetapi juga orang yang selalu melihat hal-hal dari perspektif yang unik dan penuh makna Abu Nawas pun kembali ke rumahnya dengan perasaan tenang ia tahu bahwa kebijaksanaannya bukan hanya membuat orang tertawa tetapi juga memberikan perajaran berharga kepada mereka semua di setiap langkahnya Abu Nawas selalu mengajarkan satu hal bahwa kecerdasan dan akal yang bijak adalah senjata terkuat dalam menghadapi segala situasi dan demikianlah kita Abu Nawas yang berhasil mandi di sungai tanpa bahasa sebuah bukti lagi bahwa kecerdekaan dan kepemikiran kreatif tidak bisa mengatasi tantangan apapun bahkan yang tampaknya sangat mustahil tamat cerita Abu Nawas ketika Abu Nawas mendidik air sungai tapi tidak basah suatu hari Abu Nawas sedang duduk di tepi sungai sambil menikmati udara segar tiba-tiba tiba-tiba beberapa orang yang mengenalnya lewat di dekat sungai dan melihatnya salah satu dari mereka yang ingin menguji kecerdekaan Abu Nawas menghampiri dan berkata wahai Abu Nawas apakah engkau bisa mandi di air sungai ini tapi tidak basah pertanyaan itu membuat yang lain tertawa karena mereka mengira tidak mungkin ada orang yang bisa mandi di sungai tanpa menjadi basah Abu Nawas yang selalu tenang menghadapi tantangan hanya tersenyum tanpa berkata banyak ia berdiri dan melangkah menuju tepi sungai orang-orang di sekitarnya semakin penasaran mereka ingin tahu bagaimana Abu Nawas akan menjawab tantangan yang mustahil ini dengan santai Abu Nawas berhenti di tepi sungai dan berkata baiklah aku akan bangun di sungai ini sekarang Abu Nawas kemudian melepas serbanya dan duduk di tepi pantai namun alali langsung masuk ke dalam air ia mulai membasuh tubuhnya dengan udara sungai yang lembut dan menyegarkan sesekali ia menyekat wajahnya seolah-olah membasuhnya dengan air sungai yang tidak ia sentuh orang-orang yang menonton semakin bingung mereka melihat bahwa Abu Nawas tidak pernah benar-benar menyentuh air sungai tetapi ia bertingkah seolah mandi di sungai setelah beberapa saat Abu Nawas berdiri menghibas-hibaskan tangannya dan berkata nah aku sudah mandi tetapi lihatlah aku tidak basah sama sekali orang-orang yang menantangnya tertegunan mulai tertawa mereka tidak menyakit bahwa Abu Nawas akan menjawab tantangan itu dengan cara yang begitu jadi mandi tidak selalu berarti masuk ke dalam air dan Abu Nawas telah menemukan cara untuk memenuhi syarat tantangan tanpa harus benar-benar menyentuh air sungai salah satu dari mereka akhirnya mengakui kecerdikan Abu Nawas dan berkata wahai Abu Nawas sekali lagi kau berhasil mengalami kami dengan kecerdikanmu meskipun kau tidak basah kami tidak bisa menyangkal bahwa kau benar-benar mandi dengan caramu sendiri Abu Nawas tersenyum penuh kemenangan dan berkata kadang solusi untuk sebuah tantangan tidak selalu harus sesuai dengan apa yang kalian pikirkan mandi itu banyak caranya asalkan kita bisa menggunakan akal dan memahami situasi orang-orang itu pun tertawa bersama Abu Nawas dan mereka pun meninggalkan sungai dengan hati yang senang terkesan oleh kecerdikan Abu Nawas yang tak pernah gagal mengejutkan mereka setelah Abu Nawas berhasil mengecoh orang-orang dengan mandi di sungai tanpa basah cerita itu tersebar dengan cepat di kalangan masyarakat kecerdikan Abu Nawas membuat semua orang kagum tetapi juga membuat beberapa orang semakin penasaran mereka merasa bahwa Abu Nawas selalu memiliki cara yang tidak terduga dalam menghadapi situasi yang sulit tak lama setelah kejadian di tepi sungai seorang pejabat istana mendengar tentang kisah ini dan merasa tertantang ia pun ingin menguji kecerdikan Abu Nawas lebih jauh suatu hari pejabat tersebut datang ke rumah Abu Nawas dengan membawa beberapa orang saksi pejabat itu berkata Abu Nawas kau terkenal karena kecerdikanmu tetapi aku ingin tahu apakah kecerdikanmu sungguh luar biasa aku menantangmu untuk mandi di sungai lagi tetapi kali ini di hadapan kami semua dan kami ingin melihat apakah kau benar-benar bisa melakukannya tanpa menyentuh air sedikitpun Abu Nawas tersenyum mendengar tantangan baru itu dengan tenang ia menjawab baiklah jika itulah keinginanmu aku akan melakukannya tapi ada satu syarat aku akan mandi di sungai dan kalian harus mengikuti semua instruksi yang akan aku berikan setuju? pejabat itu yang merasa percaya diri bisa menjebak Abu Nawas kali ini segera menyetujui syarat tersebut ia berpikir bahwa tidak mungkin Abu Nawas bisa menghindari air sungai di depan banyak saksi keesokan harinya mereka semua berkumpul di tepi sungai dan Abu Nawas pun berdiri di depan mereka dengan senyum yang tenang baiklah kata Abu Nawas karena kalian ingin melihat aku mandi di sungai tanpa berasa kalian harus melakukan persis seperti yang aku lakukan orang-orang boleh bertanya-tanya apa yang akan dilakukan Abu Nawas kali ini dengan jarak paling lambat Abu Nawas mulai merentangkan tangannya ke udara seolah-olah ia sedang menyekah wajahnya lagi tetapi ia tidak menyentuh air sungai kemudian Abu Nawas berkata sekarang kalian semua juga harus mandi seperti aku tidak perlu masuk ke air cukup merasakan udara di sekitar sungai ini dan anggaplah itu sebagai air dengan begitu kalian sudah mandi tanpa basah pejabat istana dan orang-orang lainnya terdiam mereka merasa terjebak oleh kecerdikan Abu Nawas sebagian mulai tertawa sementara yang lain mengakui bahwa Abu Nawas memang berhasil menaklukan tantangan itu dengan caranya yang unik pejabat istana akhirnya berkata Abu Nawas kau memang terlalu cerdik aku tidak bisa menyangkal bahwa kau benar-benar bisa mandi tanpa menyentuh air sungai kami semua telah mengikuti caramu dan tidak ada yang basah termasuk dirimu Abu Nawas tersenyum dan menjawab terkadang yang terpenting bukanlah mengikuti logika biasa tetapi menggunakan akal yang bijak untuk menemukan solusi air tidak selalu harus menyentuh kulit untuk disebut mandi orang-orang pun pergi dengan senyum di wajah mereka sementara pejabat istana mengakui kekalahan dan memuji Abu Nawas sekali lagi kejadikan Abu Nawas terbukti tidak tertandingi membuat semua orang kagum dengan kemampuan akalnya yang luar biasa setelah berhasil membuat pejabat istana dan orang-orang lain yang ikut mandi di tepi sungai tanpa basah Abu Nawas kembali tersenyum tenang orang-orang yang ada di sana mulai tertawa kagum dengan kecerdikan Abu Nawas mereka tidak pernah menyangka bahwa tantangan yang tampaknya mustahil itu bisa dijawab dengan cara yang sangat setirana dan cerdas pejabat istana yang merasa tertipu oleh kecerdasan Abu Nawas mengalah nafas dan akhirnya tertawa juga Abu Nawas katanya kau benar-benar orang yang paling cerdik tak ada yang bisa mengalahkan akal membubahkan untuk hal yang tersulit yang sangat terlihat mustahil seperti ini Abu Nawas dengan rendah hati berkata aku hanya mencoba melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda kadang tantangan yang sulit bisa diselesaikan dengan cara yang sederhana jika kita mau berfikir tenang dan kreatif pejabat itu pun berkata kau benar Abu Nawas dari hari ini aku belajar bahwa akal yang bijak jauh lebih berharga daripada kekuatan dan aku mengakui kecerdasanmu telah mengajarkan kami sesuatu yang berharga dengan itu pejabat dengan orang-orang lain yang meninggalkan sesuai dengan perasaan yang puas mereka kini mengerti bahwa Abu Nawas bukan hanya orang yang pandai dalam kata-kata tetapi juga orang yang selalu melihat hal-hal dari perspektif yang unik dan penuh makna Abu Nawas pun kembali ke rumahnya dengan perasaan tenang yang ingat tahu bahwa kebijaksanaannya bukan hanya membuat orang kata-kata tetapi juga memberikan pelajaran berharga kepada mereka semua di setiap langkahnya Abu Nawas selalu mengajarkan satu hal bahwa kecerdasan dan akal yang bijak adalah senjata terkuat dalam menghadapi segala situasi dan demikianlah kita Abu Nawas yang berhasil mandi di sungai tanpa basah sebuah bukti lagi bahwa kecerdekaan dan kepemikiran kreatif bisa mengatasi tantangan apapun bahkan yang tampaknya sangat mustahil subhanallah subhanallah dari cerita ini kita bisa belajar tentang kecerdekaan dalam menghadapi tantangan Abu Nawas selalu punya cara cerdas untuk keluar dari situasi yang sulit bahkan yang tampak mustahil dari sini kita bisa belajar bahwa dalam hidup kita menghadapi masalah yang terlihat sangat rumit kita perlu menggunakan akal dengan bijak dan berusaha untuk tidak panik dalam Islam kita diajarkan untuk selalu menggunakan akal sebagai anugerah dari Allah SWT dengan berfikir jernih dan bijaksana insyaallah banyak masalah bisa terselesaikan sebagaimana Allah berfirman maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar Quran Surah Al-Hajj ayat 46 cerita ini juga mengajarkan kita bahwa setiap masalah seandainya apapun selalu ada jalan keluarnya jika kita tetap tenang dan mengandalkan akal serta keyakinan kepada Allah Allahu'alam demikianlah kisah lucu dan penuh hikmat tentang Abu Nawas kali ini semoga cerita ini bisa menghibur sekaligus memberikan pelajaran berharga bagi kita semua jangan lupa untuk like share dan subscribe agar lebih banyak lagi sahabat kita yang bisa mendapatkan manfaat dari kisah-kisah inspiratif seperti ini sampai jumpa di video berikutnya insyaallah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa